hai oke bro ketemu lagi bersama saya jadi untuk di video kali ini kita dapat sebuah kiriman yaitu adalah siren cjb 200e dengan power 200watt DC voltasinya ada 12 volt oke otak masih baru ya Oke kita akan langsung aja kita buka oke plastik-plastik terus ada microphone terus ada kabel-kabelnya baru nih ya kabelnya ya kita pertama-tama kita akan keluarin dulu dapat bracket ya ada bracket ada kabel power terus ada mikrofon dan amplinnya ini kotak nggak usah karena mengganggu pelanggan mandangan Oke kita akan lihat ya akhirnya aku udah pernah nge-review ini ya tahulah Oke jadi di sini adalah cjb 200 e-1-2-3-4-5 ada lima tunnya ada voluma Hai terus ada horn dan siren Oke terus ada mikrofonnya mikrofon disini terdulis Federal Starship Hai emang federal cjb emang dari federal apa disini federal ya oke tidak masalah kita akan coba ya Hai yang kita pakai adalah kabel power kabel Hai speaker udah itu aja jangan banyak-banyak ya pertama kita kita ambil kabel powernya satu kabel power Hai nih Hai kabel power udah terus kabel minusnya Hai nih kabel minusnya tuh dua Hai terus kabel speaker dua biji ya mana ya kabel speakernya kabel yang warna orange sama kuning tuh buat lampu ya kalau enggak pakai lampu nggak usah biasanya itu dipakai like pakai light bar ya nih dua speaker pertama-tama kita ini dulu operasi dulu ini tuh Hai karena masih baru kita akan operasi Hai satu Hai tuh udah terus kabel powernya ya kabel kabel ininya plusnya jujur Terus kabel minusnya Nah jadi untuk kabel minusnya kita sambungin di minus juga ya kabel minus negatif sama ya baru plusnya dikita sambungin kayak gini ini gampang aja dia nggak ribet tinggal pasangin aja tuh kabel speakernya kita sambungin juga di sini ntar kabel speaker nggak masalah ya kebalik-kebalik nggak masalah merah atau hitam nggak apa-apa tuh terus nah udah ya ini udah kesambung semua isi ingat jangan sampai nyatu ya kabel-kabelan yang lain oke nah kalau udah tersambung ternyata gua lupa I shit Nah tuh kalau nyatu dia kayak gitu tuh untungnya ininya belum sampai ke sini jadi nggak ada komponen yang rusak itu tuh peringatan bagi kalian hati-hati untuk pemasangan hati-hati kok nggak bisa ya ntar nah udah terpasang kayak gini cara menghidupinnya gampang tuh kayak gitu aja ini kan ada tombol volume tombol rotasi volume nya ya putarannya kalau nyala berarti dia hidup mau gosong lagi deh ini buat lampu lampu atas ya light bar itu pakai gituan terus ini untuk buset dah buat buat ini ya volume sirin ntar nyamannya ini kalau nge-review ini dia pakai volume ya ini ada di 10% ya oke yuk hilo nah ininya mirip sanken ya tapi ian- teat Oke itu untuk suaranya ya ada lima terus ini mikrofonnya ya mikrofonnya ini kiss 135 opernya harus dikeluarin dulu ternyata nggak enggak kedengeran suara ada dua dudukan ambilsti dulu ke Roba dib eramventan Hai ngomong-ngomong kecet 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 ini posisi mikrofonnya ada di sini ya aku tadi bicara di sini dan di sini enggak kedengeran nah itu dia berfungsi dengan baik ya komunikasi bahaya tuh jangan jadi diri itu oke jadi berfungsi dengan baik untuk mikrofonnya terus ininya juga berfungsi tuh speakernya gue cabut tuh keras oke nah seperti itu ini penampakannya ya fungsinya wow lah biasanya ya ini dibuat inject untuk wellen yang lain biasanya tapi ini yang originalnya dia gak pake inject apapun cara matikan ini juga gampang ya ini hidup ya nyala dia pas kalau hidup dia nyala buat mati gitu dia mati gak ada tulisan apa-apa yang nyala ya kalau buat lampu disini oke op disini pull ya oke sangat bagus disini dia disertai dengan seekering ya jadi kalau ada apa-apa disini kayak tadi konslet dia harusnya matinya di seekering ya gak di komponen ini adalah bagusnya kalau kita pake seekering oke mungkin disitu aja ya untuk ini ini aku gak jelasin karena gak ada light bar nya ini sudah ada pake modu light bar dia tapi light bar yang kapsul oke mungkin kali ini sampai disini dulu ya untuk kalian yang mau nanya-nanya bisa di kalian cek di strobo sirien kelimantan ya IG nya itu untuk nomornya ada disini nomor WA ya untuk kalian nego-nego bisa untuk kalian telpon langsung juga bisa disini ada juga tertera mungkin kalian bisa cek di link deskripsi ya bukan link sih deskripsi doang situ ada nomornya dan plus nomor telponnya juga dan alamat spesifikasinya ada disitu semua tulis nanti kalian kalau iseng-iseng kalau gak ada waktu yang kosong tuh bisa cek aja langsung oke sampai jumpa lagi di next episode bye bye selamat menikmati